Intro Balik lagi bersama saya Tora Sudiro dan juga Mario Padi dalam acara Untung Ada Tora Ya gue kan gue, Kiki, why you driving Aduh, stop, stop Jangan stop, itu ngapalinya setengah mati gue, ada kali Berapa kali udah tag? 5 kali, 5 kali baru berhasil satu itu itu juga gak habis Itu berhasil, ya ampun mendingan udah deh, nih kan Bang Tora kan udah ganteng gitu ya Udah jangan menambah aku jadi ilfil gitu loh, gue diem aja, diem udah ganteng Kalo gerak malahan jadi kurang gantengnya gitu loh Terus kalo diem aku cari duitnya dari mana? Ya juga sih, tapi aku jadinya yang pengakuan dosa tau gak sih sama Bang Tora Udah tenang, aku tau kamu naksir aku Nah itu dia, itu dia, dulu aku tuh naksir banget sama seorang Tora Sudiro pas acara sketsa itu Ganteng, terus kayaknya kalem-kalem gimana lucu gitu kan ngegemesin Pas sekarang kok beda ya? Kalo dulu lu naksir gue waktu acara sketsa-sketsa itu gue gak bakalan demen sama lu Kenapa? Gue masih SD Oh iya juga sih, gue masih kecil dong Buskan jauh Tapi ampun kecil tapi udah besar tau Oh iya iya iya, pikirannya Iya 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 kan, besar nafsu makannya Iya 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 Gitu Bang, kenapa ya Tora yang dulu sama jaman yang now tuh kayaknya beda banget gitu Oke jangan seri, gue sebenernya ini gak cuman gue doang yang bermetamorfose Ada beberapa artis-artis yang gue kenal juga, yang dulu dia begitu sekarang juga berubah Makin bagus kan? Tentunya Beda dong Bang Tora Ini makin maju aja nih Gue kan anaknya kan gak mainstream, orang kesana gue kesini gitu Ya udah siapa aja Di usia 16 tahun, Fidi pernah mengikuti audisi ajang pencarian bakat pada tahun 2006 Tetapi tidak lolos sampai panggung besar saat itu Pada tahun 2008, Fidi dilirik oleh seorang produser Fidi mengeluarkan album berjudul Pelangi di Malam Hari Masih di dunia tarik suara sampai saat ini mengeluarkan banyak single dan merambah dunia bisnis kuliner Langkahnya terhenti di 76 besar dan tak bisa masuk babak spektakuler Kegagalan tidak menjadi penghalang bagi Anji Anji pun membentuk band Drive dan berhasil merilis album pada tahun 2007 Sempat sukses dalam sebuah band Tahun 2011, Anji Drive memutuskan bersolo karir sampai saat ini Awal karir profesional Judika sebagai penyanyi terjadi ketika ia mengikuti salah satu ajang pencarian bakat Dari seluruh momen di ajang pencarian bakat menyanyi tersebut Mencapai posisi runner up adalah momen yang melejitkan namanya Mengeluarkan beberapa single dan semua lagunya disukai para pecinta musik Saat ini Judika melebarkan sayap di dunia bisnis fashion Kelahiran Biak 29 Juni 1991 tidak menyangka akan memenangkan juara pertama di salah satu ajang pencarian bakat tersebut Walaupun sudah dikenal di dunia tarik suara Mita juga mencoba memasuki dunia bisnis kuliner yaitu kentang balado yang mulai dipasarkan via online Lulus dari ajang pencarian bakat ternyata tak cukup menjadi bekal bagi Citra Skolastika Meski akhirnya tak berhasil meraih juara dan hanya sampai di tingkat runner up Remaja asal Yogyakarta itu tak patah arang Citra membuktikan bahwa dia mampu dan pantas berada di dunia tarik suara Terbukti, Citra sudah mengeluarkan banyak single dan album yang mewarnai dunia kancah suara Terima kasih telah menonton!